selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun berada semoga selalu sehat walafiat ya oke, jadi di video kali ini aku akan share sensitivitas papdiniustatku setelah beberapa hari menguplek-uplek mencarinya dan ya baru ketemu akhir-akhir ini sebelum aku share, alangkah baiknya kalian tonton video ini terlebih dahulu karena akan ada tips cara bermain papdiniustat ini menurutku ya, yang benar menurutku untuk yang lainnya kan terserah berbeda-beda itu baik adanya ya sebentar aku kayaknya mendengar step ini disini jadi aku nunggu ada orang nah disini ada orang oke, disini aku pakai barrel ya teman-teman barrel m762 ya aku penasaran aja rasa recoil barrel di PUBG Newstack ini dan ya sebenarnya ini enak enak-enak aja oke setelah ya setelah aku pakai senseiku sendiri oke kita lanjut ke tips cara bermain PUBG Newstack versiku ya jadi PUBG Newstack dengan PUBG Tencent atau PUBG Global itu berbeda berbeda yang aku rasakan ya berbeda dari gerakannya aja ini lebih smooth lebih realistis ya dimana kalau kita jiggle disini itu akan susah itu menurutku berbeda dengan PUBG Tencent kalau jiggle itu itu sebuah ya tips yang enak gitu tapi kalau dipakai di PUBG Newstack ya beda aja itu rasanya nah maka dari itu ya aku coba untuk setelan awal setelan awal cara bermain game tembak tembakan ya aku taunya game tembak tembakan hal terpenting dalam bermain game tembak tembakan atau FPS yaitu akurasi aim dan tentunya kalau di genre genrenya battle royale positioning juga sangat menentukan posisi nah jadi untuk para pemula jadi sebaiknya latih aim kalian lebih dahulu sebelum ke tahap-tahap selanjutnya seperti positioning dan movement kayak fast reflect atau apa itu bonus setelah kalian bekerja keras berlatih oke di match ini aku ketagihan pakai baril m762 ya jujur aja recoil baril m762 di pubg newsjet itu terasa lebih enak dibanding dengan yang sebelah dan di match ini ya untungnya aku dapat 18 skill kebanyakan masih pot masih banyak pot ya awal-awal tier juga masih rendah ya mau gimana namanya juga awal bermain game baru rilis pasti ya seperti inilah adanya banyak bot ya ini saatnya kalian untuk ngebus kd ngebus tier kalau dapet tier conqueror terus kd tinggi wah kan bisa sombong ya walaupun kebanyakan bot yang aku kill ya kalian bisa lihat lah recoil dari m762 dengan sensitivitas yang aku buat dari jarak jauh ini m762 loh barrel bukan m4 dan enaknya di pubg newstate itu kita tidak memperlukan ya tidak memperlukan tidak usah susah apa ngomongnya tidak perlu susah-susah mencari red dot untuk senjata air kita kita bisa langsung menembak terus muncul red dot tuh red dot bawaan nah itu paling lebih enak dibanding red dot yang ada di jalan-jalan di rumah-rumah itu ya enak-enak yang dibawaan oh iya mau ngomong juga bahwa jujur aja nih ya spray menggunakan red dot bawaan senjata di pubg newstate itu lebih enak dibanding dengan spray dengan menggunakan scope ya jika dibanding dengan pubg sebelah kalau di pubg sebelah kan spray dengan scope x3 x4 itu lebih enak dibanding dengan red dot itu kalau menurutku ya tapi kalau di pubg newstate itu paling lebih enak menggunakan red dot apalagi red dot yang bawaan bukan red dot yang ya kita temui di rumah-rumah kita looting maaf teman-teman ngomongnya itai itu itu mulu so jadi kita sudah mencapai di penghujung videoku ya di akhir video ini aku akan share sensitivitas yang aku buat yang aku peroleh kalian bisa coba terlebih dahulu di training dahulu kalian tambah atau kurangi sedikit sesuai dengan ayunan gyro kalian atau tarikan jempol kalian ya kurang lebihnya seperti itu mohon maaf jika ada tutur kata yang salah masih belepotan yang ngomongnya masih belepotan maaf terima kasih yang telah menonton sampai akhir video sampai jumpa terima kasih